Kita record aja ya, mungkin biar nanti bisa kita in-kan Oke, situasional awareness, mungkin sebelum kita masuk ke apa itu situasional awareness ya Disini saya punya satu gambar Udah muncul atau belum ya Gambar kecelakaan Belum ya Oke, sorry Belum keluar Nah ini coba Anda observasi, Anda scan, ya Anda amati ya Dalam waktu 60 detik, apa saja yang terjadi, siapa saja yang terlibat, apa kecelakaannya seperti apa Dan lain-lain, coba Anda lihat informasi yang ada disini, di gambar ini Selama mungkin sekitar 1 menit ya Oke, selamat menikmati ya Oke, 30 detik lagi Noblesse detik Oke, nah sekarang Anda coba, ada yang bisa menjawab pertanyaan ini enggak? Berapa banyak orang yang terlibat dalam kecelakaan tersebut Kemudian berapa banyak pria dan wanitanya Kemudian warna apa Warna mobilnya itu warna apa Apakah ada objek yang di tanah atau di jalan Kemudian cedera apa yang dialami oleh orang yang duduk di jalan ya Termasuknya juga license plat nomernya Jadi plat nomernya Ada yang bisa menjawab nomor 1 mungkin? Empatnya Empat orang Yang terlibat empat orang atau? Oh enggak tahu kalau ada orang-orang Nah yang terlibat ya Yang ada empat orang Ada empat orang Ada empat orang Nah empat orang ini mana yang Apa namanya mengalami kecelakaan Mana yang bukan? Empat ya mungkin ya Empat orang Karena itu yang di belakang itu ikut apa enggak? Nah, jadi pertanyaan empat orang Terus Cowok-ceweknya Berapa cowok, berapa cewek? Dua Dua-dua Yakin? Yakin Satu cewek, tiga cowok pak Oke, ada yang bilang Satu cewek, tiga cowok pak Tiga cowok Ada yang dua cewek, dua cowok Mana yang bener nih ya Nanti kita lihat lagi Terus Warna mobilnya apa ya? Ada yang masih ingat? Merah putih Merah sama putih Ada objek yang Di atas jalan enggak? Apa aja objek yang di jalan? Selain mobil ya? Ban Ban Per Terus ada apa lagi? Kayak ada plat besi juga pak Plat besi Ada lagi? Ada screw-screw kecil-kecil gitu sila Ada screw-screw kecil Screw kecil Terus ada lagi kira-kira? Ada? Tidak ada? Oke Terus yang ke... Apa ini? Satu, dua, tiga, empat, lima Yang kelima Kira-kira Orang yang duduk di jalan itu dia mengalami luka apa? Letut, letut Cidera letut Cidera letut Cidera tangan Kaki Cidera kepala Kepala Kaki Kaki Terus ada lagi letut ya tadi ya Cidera patah tangan pak Patah tangan Cidera tangan Ada lagi mungkin? Ada yang masih ingat? Apalagi ya? Oke gak ada Ya empat ini ya Kemungkinannya bisa cidera kaki Atau mungkin lutut Cidera kepala Ataupun juga ada Mungkin Cidera tangan Atau patah tulang Dan lain-lain Ya itu ada banyak kemungkinan Terus Ya sekarang terakhir Plat nomernya Nomor berapa? Ingat nih? C601L 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 Ada lagi? Sepertinya ada angka delapan ya pak Ada angka delapan Ada lagi kira-kira? Tingkat tingkat Apa lagi ya kira-kira ya? Ya susah lah Karena kecil ya Saya kasih tanyaan tambahan Kira-kira Yang bersalah itu Yang mana? Mobil merah Atau mobil putih? Mobil merah pak Eh Ya merah Kenapa mobil merah? Soalnya yang putih yang Dia kan yang Kusak depan ya Yang berada di belakang Gak tau juga sih Sama-sama Wah yang rusak depan kan ya Berarti ya Eh Bukannya putih yang Gak usah kelekang ya pak Hmm? Belakang aja yang putih Tadi Putih belakang Atau depan ya itu ya Benah Ingat tadi Lumpas tadi Susah ya? Oke kita coba Kembali Lihat gambarnya Oke yang pertama tadi Oke bener lah Asum ada 4 orang Kemudian Cowok-ceweknya Mungkin Ini bisa jadi cewek ya Mungkin ya Yang baju Eh Rambut kuning ini ya Mungkin cewek Tapi bisa juga mungkin cowok Gak tau Objeknya Oke lah Objeknya Tadi ada ban Ada ban Ada screw Ada pair Ada plat besi Oke bener Wartanya ada jelas Putih sama merah Terus Ini masih Masih freeze di Slide kedua ya Iya pak Saya Nah Mbak ada kesini Terus Apalagi ini ya Tadi pertanyaannya Bentar Saya tak buka Plat nomernya Nomor platnya Yang paling susah ya Kayaknya Plat nomernya Ini 630 EX ya Ternyata Yang bersalah Kira-kira yang merah Atau yang Putih Kalau Kalau yang saya tangkap Sih disini Kayaknya Sama-sama Front end ya Front end accident Jadi Sama-sama Nabrak depan Nah disini Siapa yang bersalah Itu kan Belum Ini ya Belum bisa diketahui Siapa gitu ya Terus cederanya Ya bisa jadi Cedera kepala Atau mungkin Cedera tangan Lutut Atau mungkin Cedera kaki Ini jelas Nggak ada korban Yang sampai meninggal ya Nah disini Nah ini Kaitannya dengan Ketika misalkan Tadi Kita mencoba Mericall Informasi Siapa saja Yang terlibat Di accident Terus Berapa banyak Laki-laki dan perempuannya Warna mobil Objek yang Ada di jalan Termasuk juga Plot number Ini Masuk Kaitannya dengan Bagaimana kita Aware Terhadap Situasi Cuma Disini Mungkin masih Baru Level Terkait dengan Kita Persepsinya Persepsi Terhadap Environment Atau Situasinya Oke Nah itu Terkait dengan Situasinya Awareness Nah saya Ada satu Video lagi Semoga bisa Jalan ya Saya kemarin Saya sempat Ngajar Pakai video Juga Ternyata Videonya Nggak bisa Jalan Bentar Kok Videonya Nggak Jalan ya Ternyata Saya Ya Cannot play Ntar Berarti Segini aja Saya Nggak bisa Play ya Window Keluar Kalau saya Play Apakah Kencul Nah Kayak bisa Nah ini bagian Di Film Born Identity Or real Who has a secret Has a passport One and six passports And a gun Who has a bank account Number in their hips I come in here And the first thing I'm doing Is I'm catching the sight lines And looking for an exit I see the exit sign too I mean, you were shot People do all kinds of weird and amazing stuff When they're scared I can tell you the license plate numbers Of all sex cars I can tell you that our waitress is left-handed She weighs 215 pounds And knows how to handle this I know the best place to look for a gun Is the cab of the gray truck outside And at this altitude I can run flat out for a half mile Before my hands start shaking Now why would I know that? How can I know that? Not knowing why I am Okay Pernah nonton itu ya? Tahu Born Identity itu ya? Ada yang tahu? Itu film apa ya? Kira-kira ya? Atau ada yang pernah nonton? Udah dulu banget sih Pak Bukan lupa ceritanya juga Iya Pak Ya memang udah sangat lama ya Itu kayaknya filmnya ya Nah Si Bernie itu siapa dia? Agent rahasia ya? Kalau nggak salah ya? Iya Pak Agent rahasia ya? Nah disitu kalau kita perhatikan Dia Apa namanya Dia memiliki banyak ini ya Dia hafal Apapun bahkan sampai plat number Plat nomor plat yang ada di Mobil yang ada di parkiran B6 ya Kalau nggak salah Nah artinya disitu apa? Dia memiliki semacam namanya Ya mungkin bisa dibilang dia Miliki situation awareness ya Kepekaan terhadap Situasi dimana Station awareness ini Dia sifatnya adalah Bisa dilatih Bisa dilatih Atau ditrain ya Sehingga seseorang itu Bisa memiliki Yang namanya Kepekaan terhadap Situasi Dan itu sangat memungkinkan Nah Dalam beberapa kasus Misalkan Aktivitas yang Yang pertama Kayaknya bisa High risk ya Risikonya tinggi Kepekaan Awareness ini juga Pastinya akan Sangat besar Ataupun juga Hal-hal yang terkait dengan Ya tentunya Mungkin Risikonya besar ya Gitu itu Memiliki adanya Station awareness Nah Bahkan Kalau misalkan kita bicara Kenapa sih kok Station awareness ini Menjadi penting Jadi Jadi salah satunya Adalah Aktivitas terkait Dengan Human error Itu ya Di workplace itu Ternyata 80% itu Disebabkan oleh Manusia Dan penyebabnya Penyebab terjadinya Human error Itu adalah Salah satunya Terkait dengan Kepekaan terhadap Lingkungan Atau situasi Atau situasional Awareness Maka disini Dikatakan bahwa Situasional awareness Ini menjadi hal yang Sangat penting Karena disitu Bisa berkontribusi Terhadap terjadinya Salah satunya Injury Atau Incidence Atau Yang pertama lain Bisa jadi Penyebabnya Adalah Karena Pengendara Atau Pengemudi Antara Dua Kendaraan ini Miliki Situasional awareness Yang mungkin Mengalami penurunan Dimana penurunan itu Nanti akan banyak Disebabkan oleh Beberapa faktor Misalkan Kelahan Fatigue Atau mungkin juga Multitasking Atau Hal-hal yang lainnya Dimana disitu Akan berakibat Pada penurunan Situasional awareness Dan ini banyak terjadi Itu ya Situasional awareness Di lingkungan kita Atau di sekitar kita Nah bahkan Kemarin Saya sempat Baca Di Sehat Kalau tidak salah Buku Terkait dengan Leadership Leadership ya Di Terkait dengan Leadership sendiri Disitu juga Membutuhkan yang namanya Situasional awareness Untuk membantu dia Dalam pengambilan Keputusan Atau decision making Jadi Peran dari Situasional awareness Ini menjadi hal yang Cukup penting ya Atau sangat krusial Dalam sebuah Sistem Terutama sistem yang Sifatnya Kompleks Nah Dari Ini review yang Cukup tua ya Sebenarnya ya Tahun 80 Atau secara 90-an Disitu disebutkan Bahwa Penyebab Atau Casual factor Dari Aksiden Jadi Kecelakaan Pesawat Itu Banyak terjadi Karena Salah satunya Penyebabnya adalah Positional awareness Atau situational awareness Ini yang dialami oleh Pilot ya Nah sebenarnya Tidak cuma Pilot saja Tapi juga Terkait dengan Apa namanya Kecelakaan Di udara Itu juga Kayakannya dengan Misalkan Apa namanya ATC controller ya Tau Atau ATC controller ya Dimana dia Yang mengendalikan Lalu lintas Di udara Jadi yang bedakan Lalu lintas Di darat Dengan udara Itu kan apa Ada yang tahu gak Bedanya apa Jadi kalau Lalu lintas Di darat Di jalan ya Itu kan Ada Lampu merahnya Ada rambu-rambu lintas Kemudian Lebih Padat gitu ya Bedanya Kalau di udara Itu Gak ada Lampu merah Gak ada Jalannya Kemudian juga Apa namanya Rambu-rambu lintas Pun juga Gak ada gitu ya Dan mungkin Kita melihatnya Kalau dari Atau wah itu Terlihat Sepi gitu ya Lalu lintasnya Tapi di udara Sendiri Itu ada batasan Misalkan Kayak pesawat Itu dia Hanya boleh Sekitar Jara antar Pesawat itu Jadi Ini katanya Pesawat gitu ya Ini Di Di radius 5 kilo 5 kilometer Ini tidak boleh Ada pesawat Yang saling Bersinggungan Nah ketika Bersinggungan Disitu Pastinya Akan bisa Berakibat pada Kejelakaan Nah inilah yang Kemudian yang Diatur oleh ATC Nah salah satunya Ketika Terjadi Eksiden Nah kepekaan Social awareness Ini bisa Menurun Dari ATC Nah ini tentunya Akan Jadi hal yang Krusial gitu ya Terkait dengan Social awareness Bahkan Di report sendiri Flight safety Digest Tahun 98 Sampai 99 Diatur juga Disebutkan Bahwa Casual Faktor Terkait Dengan Apa Namanya Celakan Di udara Itu Salah Penjabatnya Adalah Kaitan Dengan Positional Atau Stasional Awareness Itu Nah Kenapa Social awareness Ini dia Berperan Penting Salah satunya Adalah Social awareness Ini yang Kemudian akan Mempengaruhi Decision making Jadi pengambilan Keputusan Dimana Pengambilan Keputusan Ini akan Mempengaruhi Performasi Seseorang Itu Jadi Ketika Misalkan Gampangannya Kan gini ya Misal Anda berada Di Perempatan Jalan Kemudian Nah Kecepatan Motor Anda Ini Anda Melanjut ke sini ya Ini katakan Misalkan Perempatan MM Misalkan Nah Kecepatan Anda Itu adalah Sekitar 40 Kilometer Per jam Nah Posisi Anda Itu adalah Di Tau Ini ya Apa Namanya Gerbang Masuk Ke pasca Jadi Berada Di depan Situ Nah Disitu Anda Melihat Lampunya Lampu Lantas Itu Masih hijau Tapi Tidak lama Setelahnya Mungkin Beberapa detik Setelahnya Itu dia Berubah Menjadi Kuning Nah Disini Kaitan Dengan Station Awareness Apa Nah Disini Anda Mempersepsikan Anda tahu Kecepatan Anda Saat itu Seperti apa Kemudian Anda Tidak tahu Prediksi jarak Dari Apa Namanya Posisi Anda Saat itu Ke lampu merah Berapa Meter Dengan Kecepatan Yang Anda Sekarang Kemudian Juga Mungkin Anda Melihat Lampunya Berubah Baru saja Berubah Warna Kuning Nah Apa Apa Yang Anda Lakukan Apa Yang Kira-kira Anda Lakukan Ada Yang Apa Namanya Pancap Gas Mungkin Ada Yang Mungkin Pelan-pelan Ada Yang Yaudah Dengan Kecepatan Yang Sama Gitu Nanti Kalaupun Dapat Masih Dapat Lampu Kuning Berarti Masih Bisa Terus Kalau Enggak Ya Berhenti Gitu Ada Yang Mungkin Pas Di Lampu Merah Itu Tiba-tiba Lampunya Berubah Warna Merah Langsung Kita Pilihannya Nanti Akan Ada Apakah Mau Lanjut Terus Atau Mungkin Berhenti Nah Keputusan Kita Apa Namanya Akan Ngegas Atau Enggak Atau Enggak Pelan-pelan Nah Itu Dipengaruhi Oleh Yang Namanya Stational Awareness Jadi Kita Men Scan Informasi Scanning Information Kemudian Kita Mencoba Understanding Dan Terakhir Kita Memprediksi Atau Memproyeksikan Apa Yang Ada Apa Yang Akan Terjadi Nah Itu Yang Kita Sebut Instational Awareness Jadi Misalkan Kita Lihat Oh Kecepatan Saya 40 Kilometer Perjam Jarak Saya Masih Kurang Lebih Sekian Meter Lampu Kuning Ini Masih Berubah Ke Warna Kuning Berarti Disitu Ada Beberapa Detik Sebelum Berubah Ke Warna Merah Dengan Kecepatan Sekarang Ini Saya Mungkin Bisa Menyusul Nah Itu Adalah Dari Yang Semula Perception Apa Yang Kita Terima Oleh Indra Kita Sensita Kemudian Kita Melakukan Understanding Comparing Dengan Situasi Yang Ada Kemudian Juga Mental Model Kita Memproyeksi Sepertinya Saya Masih Bisa Mencapai Sana Sebelum Lampu Merah Atau Sepertinya Saya Bisa Melewati Lampu Merah Sebelum Dia Berubah Warna Itu Adalah Proyeksi Kita Nah Ini Yang Kemudian Akan Men-drive Atau Mempengaruhi Decision Making Kita Itu Nah Decision Making Kita Itu Benar Atau Salah Ini Akan Mempengaruhi Performansi Ketika Decision Making Kita Ini Salah Gitu Ya Ternyata Proyeksi Kita Salah Jadi Fail To Project Sementara Kita Sudah Punya Keputusan Oke Saya Akan Melaju Terus Gagas Tapi Ternyata Salah Prediksi Otomatis Performansinya Akan Mengalami Penurunan Disini Kemudian Kita Bisa Tahu Berarti Strosion Awareness Ini Yang Bagaimana Akan Mempengaruhi Performansi Kita Salah Performansi Dengan Driving Gambarannya Adalah Seperti Itu Untuk Yang Kenapa Strosion Awareness Menjadi Penting Karena Disitu Dia Akan Sangat Mempengaruhi Performansi Kita Nah Disini Strosion Awareness Itu Pastinya Dia akan Dibutuhkan Oleh Setiap Orang Ketika Dia Melakukan Task Jadi Performing Task Secara Efektif Efektif Disini Adalah Pastinya Sesuai Dengan Decision Sesuai Dengan Situasi Yang Ada Atau Sesuai Dengan Kondisi Yang Ada Nah Ini Sama Seperti Misalkan Seorang Leader Ketika Dia Mengambil Keputusan Maka Dia Harus Memahami Situasi Yang Ada Nah Kalau Misalkan Dia Gagal Untuk Memprediksi Situasinya Kemudian Dia Gagal Mengkomprehensifkan Informasi Yang Ada Maka Disitu Akan Berakibat Pada Decision Yang Salah Juga Akibatnya Disini Dapat Berakibat Pada Yang Terjadinya Unsafe Behavior Berilaku Yang Tidak Aman Dimana Ini Terjadi Ketika Terjadi Cognitive Failure Dan Kegagalan Terkait Dengan Awareness Situasinya Itu Nah Ini Kenapa Stasional Awareness Itu Penting Menjadi Penting Ini Definisinya Jadi Definisi Baku Dari Stasional Awareness Kok Nge-lag Di Saya Slide Belum Ganti Jadi Stasional Awareness Ini Dia Didefinisikan Sebagai Persepsi Terhadap Elemen Yang Ada Di Lingkungan Dalam Time Space Dan Waktu Jadi Bagaimana Kita Mempersepikan Elemen Yang Ada Di Lingkungan Dalam Waktu Dan Space Jadi Dalam Jarak Dan Ruang Dan Waktu Dan Bagaimana Kita Mengkompetensifkan Informasi Informasi Ini Elemen Elemen Ini Kemudian Kita Memproyeksikan Apa Yang Terjadi Dalam Waktu Dekat Jadi Kita Memproyeksikan Apa Yang Terjadi Di Waktu Yang Depan Kita Nah Ini Yang Didefinisikan Jadi SA Yang Didefinisikan Oleh Si Ensley Nah Ini Yang Kemudian Menjadi Silahnya Definisi Baku Terkait Dengan SA Seperti Apa Meskipun Kalau Kita Bicara SA Ini Ada Beberapa Model Kalau Salah Jadi Ada Model Model Dari Ensley Ini Sendiri Kemudian Ada Model Dari Wiccans Dimana Ini Terkait Dengan Memory Kalau Tidak Salah Ada Satu Lagi Model Apa Saya Lupa Jadi Ada Tiga Tapi Yang Paling Sering Digunakan Itu Terkait Dengan Model Yang Dikembangkan Oleh Ensley Dimana Menurut Model Ini Jadi SA Itu Terbagi Menjadi Tiga Level Level Pertama Ini Adalah Persepsi Terhadap Elemen Yang Ada Di Lingkungan Jadi Kalau Misalkan Case Tadi Ketika Kita Mengendarai Motor Berarti Kita Tahu Misalkan Posisi Kita Dimana Kemudian Kita Juga Tahu Misalkan Kecepatan Saat Ini Seperti Apa Kecepatan Motor Kedaraan Kemudian Misalkan Oh Di Depan Ada Kondisi Lampu Merah Atau State Dari Lampu Lalu Lintas Kemudian Misalkan Tingkat Kemancetannya Kemudian Jarak Nah Ini Adalah Persepsi Kita Atau Level Satu Terkait Dengan Stasional Awareness Nah Kemudian Disini Komprehensif Ini Adalah Terkait Dengan Yang Pertama Adalah Dari Beberapa Informasi Ini Misalkan Kecepatan Posisi Jarak Kemudian Lampu Kondisi Lampu Merahnya Kapan Dia Mulai Ini Disini Ada Kita Meng Komprehensifkan Situasi Yang Ada Jadi Informasi Informasi Yang Ada Misalkan Kita Bisa Belum Saat Belum Sampai Memprediksi Tapi Kita Memiliki Understanding Bahwa Dengan Kecepatan Sekarang Ini Saya Mungkin Masih Bisa Terkejar Untuk Lampu Lalu Lintas Atau Jarak Dengan Jarak Yang Jarak Yang Sekarang Kecepatan Saat Ini Itu Saya Masih Bisa Mencapai Ke Lampu Merah Nah Itu Kaitan Dengan Komprehensifnya Nah Itu Kita Compare Antara Yang Namanya Antara Internal Attention Kita Jadi Memory Recall Kita Memory Kita Kemudian Mental Model Dengan External Attention Real World Searching Kondisi Lingkungan Kondisi Kendaraan Misalkan Jalannya Seperti Apa Kapan Dan Seterusnya Timing Dengan Yang Kita Memiliki Kita Memiliki Understanding Terkait Dengan Situasi Yang Ada Itu Kita Compare Antara Internal Attention Dengan External Attention Dan Ketiga Level Tidak Kita Memproyeksikan Apa Yang Terjadi Di Waktu Berikutnya Kita Thinking Ahead Memproyeksikan Dimana Ini Nanti Kaitannya Adalah Mengantisipasi Ketika Misalkan Proyeksi Kita Salah Jadi Proyeksi Disini Misalkan Terkait Dengan Informasi Yang Ada Comprehension Nah Itu Adalah Kita Bisa Preskisi Oh Kayaknya Dengan Kecepatan Saat Saya Sekarang Ini Dan Apa Namanya Jarak Yang Saya Apa Jarak Motor Dengan Lampu Merah Ini Sepertinya Saya Masih Bisa Melewati Lampu Merah Sebelum Dia Berganti Warna Merah Nah Itu Proyeksi Kita Berdasarkan Informasi Informasi Yang Ada Di Sini Nah Itu Level Tiga Nah Dari Tiga Informasi Ini Persepsi Komprehensi Dan Proyeksi Ini Yang Kemudian Akan Mempengaruhi Decision Making Ini Akan Mempengaruhi Terhadap Performasi Nah Performasi Kita Ini Akan Menjadi Semacam Informasi Yang Ada Di Lingkungan Cue Atau Feedback Terkait Dengan Environment Gitu Nah Kalau Kita Detilkan Lagi Terkait Dengan Tiga Level Dari SA Di Level Yang Pertama Ini Level Pertama Ini Adalah Segala Sesuatu Yang Diterima Oleh Indra Kita Jadi Disini Tahap Ini adalah Scanning Kita Gathering Data Mengumpulkan Data Data Yang Ada Misalkan Apa Namanya Bisa Informasi Yang kita Terima Oleh Penglihatan Si Ataupun Juga Dari Pendengaran Ataupun Juga Feel Feeling Jadi Gathering Informasi Misalkan Kita Apa Namanya Naik motor Kita Punya Feeling Persepsi Kita Kecepatan Kita Berapa Atau Atau Mungkin Kalau Dikaitannya Dengan Apa Namanya Ada Time Perception Juga Ataupun Juga Persepsi Persepsi Yang Lain Jadi Di Tahap Scandering Data Level Keduanya Adalah We need to Understand What Actually Sins Atau We need to Understand What Actually Hurt Atau What Was Actually Failed Jadi Ini Comprehensinya Atau Level 2 Dimana Di Level 2 Ini Kita Compare Dengan Mental Modelnya Bagaimana Mental Modelnya Di Compare Nanti Ada Penjelasan Detail Dan Terakhir Di Level Ketiganya We Have To Use What We Have Understand To Think Ahead Projecting Memproyeksikan Apa Yang Ada Di Apa Yang Terjadi Di Masa Depan Bukan Bukan Meramalkan Tapi Kita Memproyeksikan Kira-kira Apa Yang Akan Terjadi Ya Sama 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 Kayak Meramalkan Ini Level 3 Nah Understanding Ini 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 Trigger Dation Making Action Dan Mungkin Ada Apa Nambah Motorik Kita Ini Ini Akan Menjadi Semacam Feedback Feedback Ini Akan Menjadi Cue Yang Ada Di Lingkungan Nah Ini Adalah Tiga Level Dari Situational Awareness Nah Mungkin Sampai Sini Ada Teman-teman Yang Ingin Dertanyakan Atau Yang Masih Belum Jelas Mungkin Halo Halo Ada Pertanyaan Mungkin Ya Mas Mas Silahkan Sini K Dari Sini 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 bisa juga nah itu kan ketika ya sama seperti mungkin kalau di apa namanya human information processing itu kan dia waktunya time frame nya kan sangat pendek ya mungkin kurang dari 1 detik itu mungkin kita akan berubah pikiran sama seperti ini ketika tadi contohnya kita naik motor gitu ya dengan kecepatan kita sekarang kita udah punya persepsinya komprehensifnya kita juga udah memprediksi memproyeksi tapi tiba-tiba mungkin ada halangan yang muncul ada motor yang tiba-tiba nyalip yang otomatis menjadi barrier itu kan otomatis kita mau gak mau harus mengupdate informasi ya mengupdate persepsi kita komprehensifnya dan tentunya akan berpengaruh terhadap proyeksinya nah sepanjang sepengetahuan saya disini misalkan kita mengikuti apa namanya leveling dari si Ansley ya nah dalam station awareness ini biasanya ya itu tadi tiga level ini akan ada yang dan akan pengaruhi desain kita desain making kita meskipun dalam beberapa case beberapa kasus ini mungkin bisa jadi hanya sampai level 2 level 3 nya mungkin sangat jarang di ini contohnya misalkan untuk case terkait dengan apa namanya saksi witness gitu saksi mata gitu ya ketika misalkan itu jadi kecelakaan gitu ya sama kayak tadi ketika misalkan kita mengobserve ada gambar kemudian ada apa namanya berapa orang yang terlibat kemudian kendaraannya seperti apa terus yang terlepas atau yang ada di jalan itu apa saja nah itu kan posisi kita melihat sebagai saksi ahli gitu ya bukan saksi ahli saksi mata kejadiannya apa dan disitu kan berarti kita sampai ke level 2 nya level 1 nya kita persepsikan oh informasinya ini 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 kemudian dengan kondisi itu kita komprehensifnya adalah berarti yang terjadi adalah ini ya meskipun bisa juga kita memproyeksikan sesuatu yang yang kemungkinan terjadi yang menyebabkan terjadi itu juga masuk ke level 3 meskipun sekadang sangat minimal sekali gitu ya minimum sekali terkait dengan ininya levelingnya gitu kira-kira ada beberapa kasus ya memang ketika ternyata nanti dikaitkan dengan decision making dan performance ya ada yang literatur yang dia mengatakan bahwa yang sangat berpengaruh terhadap decision making pengambilan keputusan itu hanya level 1 dan level 2 level 3 nya ini tidak sampai berpengaruh karena ini sudah level 3 ini kan yang bisa dibilang high level nya gitu ya level tertingginya dimana mungkin tidak semua bisa mengecif sampai ke sana gitu ya kira-kira seperti itu mas Pak Rudin ada lagi mungkin dari teman-teman yang lainnya halo 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 oke kita lanjut ya jadi tahapan dari SA sendiri di levelnya ini tadi yang seperti yang saya bilang ya ada seek and gather data kemudian combine data untuk mendapatkan informasi ini level 1 nya level 2 nya kita memahami tadi understanding level ketiganya adalah understanding itu untuk memproyeksikan datanya nah gathering data disini salah satu tujuannya itu adalah bagaimana nanti kita membangun mental modelnya build the mental model mental modelnya dengan pertama kita scan aspek informasi yang penting di lingkungan kita itu seperti apa jadi misalkan kalau disini contohnya adalah sorry videonya gak gerak lagi ya jadi misalkan disini seorang pengemudi ketika dia mengemudikan kendaraannya disitu ada tahapan dia scanning dengan matanya dia mata ya tentunya informasi apa saja sih yang penting yang ada di lingkungan dimana ini yang kemudian akan sangat mengaruhi terkait dengan komprehensifnya tadi komprehensifnya nanti seperti apa jadi scan informasi informasi aspeknya kemudian disini dia komplet dengan experience dan knowledge di memorinya terutama nanti untuk kaitannya dengan current station sekarangnya misalkan ketika dia mengemudi gitu berarti ada kaitannya dengan gathering datanya terkait dengan vehicle nya controlling nya gimana kecepatannya seperti apa kemudian apa namanya posisi kaki atau nanti kecepatannya bagaimana terus situasi kendaraan seperti apa apakah apa namanya bahan bakar yang cukup atau tidak disini kaitannya dengan scanning informasi kemudian rute ini berarti kaitannya dengan navigasinya apakah navigasi yang saat ini membantu itu dia memberikan informasi enggak bahwa posisinya dia saat itu seperti apa atau mungkin apakah dia apa namanya navigasi ini membantu dia enggak untuk menunjukkan informasi lingkungannya apakah macet atau tidak dan people people disini berarti dari drivernya dia dianya sendiri dan juga orang lain yang ada di sekitarnya bisa pengemudi kendaraan lain ataupun juga bisa pengguna jalan yang lain entah itu berjalan kaki ataupun pengendaraan motor dan lain-lain dan disini ada juga terkait dengan memanage situasi yang ada ini adalah bagaimana kita gathering data atau seorang ketika misalkan kita observasi kita ases esennya seperti apa berarti kita perlu tahu informasi-informasi apa sih yang perlu diketahui oleh seorang ketika dia harus mengemudi dengan targetnya goalnya adalah safety driving kemudian dari sini kemudian kita meng-create mental modelnya untuk proses yang namanya understanding atau di level 2 nah ketika kita menge-create mental model disini biasa yang kita lakukan pertama adalah kita combine knowledge yang ada knowledge dan experience yang kita recall dari memory memori kita jadi misalkan saya kalau misalkan saya mengikuti jalan ini maka saya akan bisa menyapai ketujuan tertentu kalau misalkan saya menjaga speed kecepatan saat ini misalkan 40 km per jam dan stabil maka saya tidak akan sampai menampak kendaraan di depan itu adalah model-model yang kita bangun berdasarkan knowledge dan juga experience yang kita pernah alami sebelumnya nah ini yang nanti kita gunakan untuk mempersesikan informasi yang ada di real worldnya jadi disini ada kaitannya dengan memory atau memory recallnya dimana memory ini ini bisa kita peroleh dari misalkan training gitu ya misalkan kita belajar mengemudi disitu kan berarti ada proses training dimana disitu kita diajari bagaimana kita memaintain kecepatan bagaimana kita harus bertindak ketika misalkan kendaraan kita ini sudah mendekati kendaraan depan kita atau kendaraan depan tiba-tiba melambat dan seterusnya ada trainingnya kemudian ada knowledge-nya apa sih yang akan terjadi kalau misalkan saya tidak memaintain kecepatan kendaraan tidak menjaga dengan stabil misalkan termasuk juga dengan adanya experience pengalaman nah ini yang katanya dengan hubungannya dengan internal attentionnya gitu nah mental model sendiri ini juga nanti dipengaruhi oleh real world searchingnya kondisi kendaraan seperti apa kondisi yang di luar ya rutenya kemudian orang apa yang terjadi kapan timingnya terus dimana terus mengapa asal ini nah disini adalah kaitan dengan bagaimana kita membangun mental model dari out-nya dari eksternalnya ini kaitan dengan eksternal attentionnya nah dalam proses komprehensif level 2 disitu kita compare dan updating mental model yang ada yang kita bangun dari internal attentionnya baik itu dari memory recall ataupun mental model yang ada dengan kondisi realnya seperti apa jadi dari internal attention dan eksternal attentionnya nah ini terkait dengan understandingnya nah disini setelah kita matchkan understanding situasinya situasinya kemudian ini nanti bisa kita sebut ya kita kaitkan dengan thinking aheadnya atau proyeksinya dimana ini berkaitan dengan pemahaman situasinya untuk planningnya dengan perencanaan terkait dengan bagaimana kita mempersiapkan untuk pengambilan keputusan atau decision makingnya nah dalam tahapan ini pastinya kita mengantisipasi current stationnya proyeksi terkait dengan ada tahapan antisipating kemudian ada standar prosedur yang disitu akan membantu kita untuk antisipatingnya antisipasi dan juga ada kaitan dengan planningnya apa sih yang harus nanti saya ambil untuk yang akan membantu saya untuk pengambilan keputusan atau decision making nah ini terkait dengan level 3 nya tuh nah kira-kira seperti itu gambaran dari situational owners nah misalkan kondisinya seperti ini gitu ya ada yang pernah mengalami ini gak nyetir gitu tiba-tiba kita sudah ngikuti jalur selai aturan rule nya tiba-tiba ada bis di depan kita gitu ya nah misalkan dalam kondisi seperti ini kira-kira level 1 anda level 1 nya bagaimana level 2 nya seperti apa dan level 3 nya proyeksi nya bagaimana oke mungkin mas saya manggil mana aja ya eh mas haji mungkin halo mas haji ya pak nah misalkan kondisinya situasinya seperti gambar yang anda di depan di screen ini sekarang kira-kira level 1 nya seperti apa level 2 nya bagaimana proyeksi nya level 3 nya kira-kira seperti apa posisi anda adalah ya ini gambarannya adalah anda melihat ini dari posisi pengembudi mobil berarti kita beda beda arah sama si bisnya ya jelas kita sudah di rutenya tapi bisnya itu tiba-tiba ada yang melanggar jalur gitu nah level 1 nya bagaimana kira-kira level 1 nya kan melihat ada bisnya dulu pak kita lagi jalan tiba-tiba ada bisnya ada bis yang ambil jalur kita level 2 nya kan lebih ke memahami apa yang terjadi gitu kayak comparing mental model nya dengan real world nya kan ya harusnya kan gak ada tapi ternyata tiba-tiba kok ada bis yang masuk ke world kita gitu nah level 3 nya level 3 nya level 3 nya pasti udah udah tau nih karena ada level 2 level nya udah ada abis yang udah jalur level 3 nya kalau misalkan kayak yang digambar itu kan mepet banget ya terus misalkan dia udah masuk juga pasti kiranya kalau misalkan kita masih ya pasti pelan dulu kalau misalkan ternyata dia gak bisa balik ke jalur ini pasti kita berhenti juga atau gak menepi malah kita menepi ke kiri jadi ada ada berapa pilihan ya kan saya harus melambat saya harus menyamping atau saya mungkin harus berhenti atau saya harus ngelaksana ya temen yang lainnya mungkin bagaimana mungkin Mbak Hamira Mbak Usna silahkan mungkin oh iya pak jadi kalau yang pertama yang scanningnya itu mungkin sama kayak mas Aji juga kan itu seharusnya kita jalurnya itu kosong ya tapi itu tiba-tiba dari alah perlawanan ada apa namanya ada bis ngambil jalurnya kita kemudian understandingnya mungkin lebih ke jaraknya habis itu kayak jarak antara bisnya sama kita sama jalurnya itu sebenarnya cukup gak sih kalau kita misalnya ke kiri kayak gitu agak ke kiri itu masih cukup gak sih terus baru yang ketiga itu kan namanya tingging aheadnya kita pertama sih kita bakal ngerem berhenti atau ngambil lewat apa pinggiran jalurnya sebelah kiri itu seperti itu pak oke ya disitu banyak ini ya ada beberapa hal yang pertama yang penting juga adalah ketika kita apa namanya terkait dengan level tiganya level tiga dari station awareness disitu kita harus tahu kira-kira ini disini yang tadi terkait dengan internal attention kita dengan external word itu bagaimana gitu kan ya bisa kaitanya dengan memory recall memory recall nya oke kalau misalkan ada kejadian apa namanya di depan kita ada bis yang sering terjadi adalah ya kan dari pengalaman sebelumnya entah itu yang kita alami ataupun orang lain alami itu adalah bis itu pasti gak mau ngalah ya kan itu berkaitan dengan internal attention kita nah kita compare dengan kondisi yang real nya external attention nya bahwa memang oh iya memang terjadi bahwa bisnya dia gak mau minggir atau gak mau pelan tapi mungkin malah menambah kecepatannya bahkan mungkin mempembunyikan klakson nya nah ini kan berarti ada comparing antara internal attention dan external attention nya nah disini kita memahami situasi itu maka kita bisa memproyeksikan proyeksi nya adalah oh ini bis ini pastinya gak akan mau mengalah atau bis ini pastinya bukan bis ini ya kalaupun kita ini tetap apa namanya melaju meskipun kita posisi nya benar ini bisa jadi mungkin saya akan nabrak nah itu adalah proyeksi nya untuk level ketiganya nah itu kaitan dengan bagaimana kita mulai dari scanning information sampai ke decision making nya dan itu biasanya harus diambil dalam diambil keputusan dalam waktu yang ya sangat cepat ya gak bisa diambil dalam ntar-ntar aja gitu tapi harus quick decision making ya nah itu terkait dengan station awareness nya nah kalau kita gambarkan dalam satu model jadi disini ada nih model dari entry ya kok gak muncul ya gambarnya ya nah di gambar ini ya jadi tadi disini station awareness ini kan ini ya level 1 level 1 akan pengaruhi level 2 level 2 akan pengaruhi proyeksi nya dimana decision making station awareness ini akan pengaruhi decision making decision making nya dan decision making ini akan pengaruhi performansi kita nah sa decision making dan performance ini tidak hanya terkait dengan satu faktor saja tapi bisa dipengaruhi external factor ini external faktor nya atau yang kita sebut dengan task atau system factor dan individual factor atau internal factor nya nah external factor disini bisa berupa kapabilitas dari sistem yang ada seperti apa kemudian interface nya jadi ternyata interface ini juga akan pengaruhi situational awareness gitu ya misalkan kaitan dengan modalitas dari display nya atau bisa juga external factor ini berupa misalkan tingkat stress level nya ataupun workload nya beban kerja ataupun juga misalkan kelahan fatigue ini juga ini akibat dari pekerjaan misalkan ini tentunya akan mempengaruhi sa decision making dan performansi atau juga bisa kompleksitas dari task nya kompleksitas task nya misalkan ada multitasking ataupun juga otomasi yang ada di sistem yang ada ini akan mempengaruhi sa dan performansi nya dari external factor nah dari beberapa penelitian itu ada yang menyebutkan memodelkan seperti ini misalkan jadi ini performansi nah dimana performansi ini kan kadang dipengaruhi oleh yang namanya external factor tadi entah itu sistemnya atau task nya nah tadi kalau kita mengikuti model dari S-L ini external factor ini akan mempengaruhi institutional awareness nah institutional awareness ini juga kalau kita lihat disini ada decision decision dan decision kemudian disini akan pengaruhi ke performansi jadi disini kita bisa katakan bahwa SA ini memediasi hubungan antara external factor terhadap atau pengaruh dari external factor terhadap performansi nah sebagai contoh ini mungkin salah satu paper saya kemarin yang baru terbit ya disitu saya memodelkan external factor nya itu adalah kaitannya dengan sleep deprivation kurang tidur nah sleep deprivation ini ini sebagai task factor itu secara langsung akan mempengaruhi performansi ketika mengemudi dan disitu ada SA situational awareness yang akan memediasi meskipun kalau dari hasil ujinya itu menunjukkan apa namanya parsial mediasi parsial atau tidak secara full memediasi tapi disitu ada faktor-faktor lain yang akan mengaruhi mediasi SA sebagai mediasi pengaruh dari sleep deprivation terhadap driving performance ini sebagai contoh nah selain external factor ini ada internal faktornya internal faktor disini tentunya akan berkaitan dengan faktor manusianya misalkan information processing disini bisa kaitan dengan atensinya atau mungkin dengan ya atensi biasanya ataupun juga misalkan long term memory atau automaticity automaticity berarti kan kaitan dengan bagaimana dia mengambil shortcut dalam pengambilan keputusan decision making dimana ini akan dipengaruhi oleh ability kemampuan kemudian experience dan trainingnya nah ini yang dia tidak secara langsung mempengaruhi SA ataupun performansi nah ini terkait dengan model yang dibangun Ainsley bahwa SA institutional awareness itu nantinya akan dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti faktor eksternal atau faktor plus dan sistemnya dan juga dipengaruhi oleh individual faktor individunya gitu oke sampai sini mungkin ada pertanyaan ya ya silahkan mas Pakuddin definisi dari mental model kalau di pertemuan dengan Bu Fitri apa kemarin mental model A A Atensi A betul-betul ya kurang lebih seperti itu jadi lebih ke arah sebenarnya gambaran realitas yang ada di pikiran kita seperti apa dimana itu kan nanti akan sangat dipengaruhi oleh persepsi kita ya persepsi termasuk juga nanti adalah atensi seberapa besar tingkat fokus kita atau atensi kita terhadap suatu informasi ada di sekitar kita itu akan membantu untuk membangun mental model kita termasuk ini yang kemudian akan mengambil kita terkait membantu kita dalam pengambilan keputusan atau decision makingnya itu jadi kurang lebih seperti itu terkait dengan mental modelnya ya jadi tadi misalkan di level 2 itu kan kita membangun mental model berdasarkan informasi yang kita terima esensinya kan ya berarti kan disitu akan sangat tergantung dari persepsi kita dan juga atensinya itu kira-kira betul nah stress stress disini bisa kita lihat stressnya kalau dia akibat atau berhubungan dengan task tersebut dengan aktivitas yang butuhkan SA tadi makanya dia akan bertindak sebagai external faktornya tapi misalkan stressnya ini bisa juga disebabkan oleh faktor lain misalkan nah ini masih sama akan tetap masuk di external faktor yaitu terkait dengan task atau sistem faktornya gitu sebagai contoh stress nah penyebab stress itu kan macam-macam ya misalkan kaitannya dengan overload gitu ya overload jadi overload ini jadi berdiri beban kerja ini ini kan akan menemukan yang namanya stress ya nah stress ini secara gak langsung emang akan mempengaruhi apa namanya structural awareness dan juga bisa berpengaruhi tetap performansi gitu ini kebetulan ada mahasiswa saya yang dia lagi penelitian terkait dengan stress dan mood gitu itu apakah akan mempengaruhi SA dan performansi atau tidak gitu jadi dengan menggunakan stimulus visual dimana stimulus visualnya itu dia dibuat untuk menginduce tingkat stress levelnya nah disitu dia memodelkan stress ini dia sebagai ekonal faktornya gitu jadi bukan di individual faktor gitu nah kalau karakter itu kita masukin di individual faktornya ya kalau karakter itu kan dia tidak dipengaruhi oleh tasknya ya jadi misalkan sebagai contoh adalah ini tipe karakter kan misalkan ada kaitan dengan tipe kepribadian nah tipe kepribadian itu kan sebenarnya internal faktor dari manusia ya kan makanya disitu dia masuknya di yang faktor individu ini gitu jadi kalau pun misalkan kita modelkan itu nanti seperti ini ini misalkan SA gitu ya SA ini adalah external faktornya eh stress tadi ya stress disini akan pengaruhi SA nah individual faktornya misalkan karakter ini akan masuk disini ya gitu karakter tentunya mungkin akan mempengaruhi terkait dengan decisionnya kan ya decisionnya nah kemungkinan yang model misalkan kita buat ini nanti adalah seperti ini nah terkait dengan performansi sendiri saya belum ya belum menemukan bagaimana karakter ini itu akan mempengaruhi performance atau tidak tapi yang pasti dia akan mempengaruhi decision making ya kan keputusan gitu kalau stress di bagian tas atau sistem faktornya karakternya lebih ke arah individualnya gitu mas kira-kira seperti itu mas Pak Rudin bisa bisa seperti itu juga ada lagi mungkin kalau enggak ada saya lanjutkan terkait dengan nah ini sebenarnya kaitannya dengan bagaimana nanti mempengaruhi metal model ya metal model yang berpengaruh terhadap SA ataupun juga working memory yang di apa namanya sini ya working memory dimana itu nanti akan mempengaruhi terkait dengan persepsi kita interpretasi atau membangun mental model dan decision making ya ini adalah terkait dengan skema atau faktor-faktor yang mempengaruhi SA dari seseorang nah kemudian mungkin kata kita skip biar ini ya ini bagaimana SA itu bisa berkontribusi jadi bisa terkait dengan kaitannya dengan operasi sistem yang luas large system gitu ataupun juga tactical strategic itu juga membutuhkan SA kemudian juga aktivitas-aktivitas lain yang sifatnya adalah dinamis dinamis dalam artian tingkat perubahannya sangat kompleks gitu ya terkait dengan situasinya itu ini sebenarnya rencana ini rencana saya mau masukkan ke assignment tapi belum saya ini di classroom ya jadi situasi yang sekarang kayak dengan COVID ya ini bagaimana kira-kira SA itu akan berpengaruh misalkan seperti kita tahu bahwa sekarang itu kan kondisinya adalah ini data bulan bentar sebelum semester kemarin kalau gak salah ini data di bulan April sampai Mei ya mungkin ya masih sedikit sekarang mungkin sudah sangat meningkat nah bagaimana SA ini kemudian akan bisa membantu dalam penyelesaian atau penanganan COVID nanti mungkin Anda bisa coba teman-teman semua kerjakan ya sebagai satu assignmentnya bagaimana SA ini bisa atau diperlukan dalam situasi terkait dengan COVID-19 sekarang sebagai gambaran atau sebagai contoh misalkan apa namanya oke misalkan terkait dengan contohnya kemarin ya ini kalau gak salah panitia senti semua ya data-data ya nah ketika misalkan senti akhirnya diputuskan untuk apa namanya diselenggarakan online atau online seminar dimana sekarang banyak sekali online seminar yang dia berusaha untuk meminimalisir physical distancing nah bagaimana itu kaitannya dengan SA gitu kan ya berarti sebelum memutuskan terkait dengan oke apa namanya online seminar ini harus dilaksanakan berarti kan ada decision makingnya ya kan ada decisionnya decision ini tentunya pasti akan dipengaruhi oleh level 1 SA level 2 SA ataupun juga level 3 SA nya bagaimana SA ini kemudian berpengaruh nah yang pertanyaan adalah kira-kira level 1 level 2 level 3 nya ini apa dalam situasi pandemi atau situasi covid 19 ini sehingga akhirnya menjadikan salah satu dasar yang mempengaruhi oke keputusannya adalah kita laksanakan online seminar ini nanti mungkin jadi tugasnya ya untuk assignment di pertemuan hari ini ada pertanyaan mungkin berkait dengan ini open discussion ini ada atau tidak ada lanjut ya boleh boleh ambil kasus misalkan di UGM gitu ya atau di Jepja Jepja katalah sekarang masuk di zona merah ya kan sebagian besar zona merah itu kan berarti nanti kaitannya dengan level 1 nya jumlah kasus yang teridentifikasi seperti ini kemudian dari mental modelnya kan berarti ketika jumlah kasusnya tinggi otomatis nanti angka penyebarannya tingkat penyebarannya jadi tinggi itu mental model kita kemudian dari real situation yang adalah banyak kasus atau banyak terjadi kenaikan apa namanya kasus entah itu positif ataupun juga meninggal karena covid disitu disebabkan oleh adanya pengabayan aturan terkait dengan apa namanya physical distancing nah disitu kan kita mencoba level understanding kita memasihkan antara mental modelnya dengan level 2 nya level 3 nya proyeksi nya adalah kalau misalkan itu diselenggarakan online berarti kan akan meningkatkan physical ini ya kontaknya nah physical kontak ini yang kemudian nanti akan meningkatkan menjadi apa namanya berpengaruh terhadap kenaikan dari jumlah kasus covid nya nah ini yang kemudian berarti harus mempengaruhi ini akan mempengaruhi decision nya bahwa oke seminarnya harus dilaksanakan secara online misalkan jadi disitu salah satu tujuannya adalah meminimalisir physical kontaknya juga meminimalisir jumlah pesebarannya atau bisa juga dikaitkan dengan ini misalkan ketika PCR PCR ataupun swab test gitu ya dimana disitu kemudian kita mencoba atau mungkin PCR mungkin agak susah ya misalkan mengidentifikasi apakah dia itu memang positif covid atau enggak di level satunya itu bisa kita lihat dari simptomnya apa sih simptom itu kemudian kita kelompokkan atau kita gabungkan kita coba bangun mental modelnya kemudian kita lihat oke simptom yang ada itu seperti ini nah nanti proyeksi ini adalah apa namanya dari informasi informasi yang ada simptom yang ada dengan kondisi realnya seperti apa kemudian kita proyeksi bahwa oh dengan gejala gejala seperti ini maka si orang ini bisa masuk kategori dia positif corona misalkan sekiranya seperti itu jadi anda coba cari hal-hal yang berkaitan dengan covid-19 ini seperti apa itu ada pertanyaan dari sini atau ada yang mungkin belum jelas ada banyak hal yang bisa kita analisis ya bagaimana SA ini berpengaruh misalkan kayak kenapa sih gojek atau gofood gitu ya eh gojek akhirnya lebih banyak melebarkan apa namanya bisnisnya untuk gofood misalkan atau kenapa sih ke akhirnya penggunaan e-wallet atau cashless payment itu menjadi meningkat misalkan ada gak kaitannya dengan situasional wellness ini sehingga dia mempengaruhi decision bahwa oke harus sebaiknya kesembayaran itu dilakukan secara entah itu online ataupun cashless atau misalkan ada banyak toko supermarket misalkan kayak Mirota gitu ya Mirota atau Indomaret yang kemudian membuka layanan yang online shopping gitu kan pembelian secara online dan kemudian diantarkan langsung itu juga salah satu bentuk dari misalkan apakah SA itu nanti akan memang mempengaruhi decision dari management top managementnya untuk membuka peluang itu peluang apa namanya online market gitu ya online shopping gitu itu untuk assignmentnya ya ada gambaran ya kira-kira ya mencari kasus ya banyak kasus yang kita bisa ini kita analisis lebih lanjut dengan SA oke sebenarnya ini kita masih punya 15 menitan 17 menit ya ini adalah terkait dengan bagaimana kita melakukan pengukuran terkait dengan SA jadi pada prinsipnya eh kok sorry 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 tiba-tiba kok jadi jadi pada prinsipnya terkait dengan pengukuran SA ini ada kita bisa bagi menjadi dua oke nice sorry sebentar 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 sepertinya sebentar error ya sebentar nah jadi SA ini bisa kita ukur secara langsung dan tidak langsung direct ataupun indirectnya nah direct dan indirect disini ini kita lihat dari bagaimana kita melakukan bagaimana proses dari SA itu terjadi jadi secara indirect secara tidak langsung itu bisa kita lihat mengenakan atau menggunakan pendekatan adalah proses measure atau ada yang menyebutnya proses in this measure ini indirectnya atau juga dari decision dan performansinya ini kaitannya dengan indirect measure sementara itu pengukuran secara langsung itu kita lakukan pengukuran berkaitan dengan proses SA itu terbentuk seperti apa mulai dari level 1 nya level 2 nya level 3 nya dan juga misalkan nanti bagaimana sistem atau ya sistem yang ada atau tas yang ada itu membantu untuk SA kita dan terusnya ini kaitan dengan direct measurement nah yang indirect ini ini nanti ada beberapa pendekatan ya ini kok bergerak cepat ya jadi eh eh bentar-bentar kayaknya gak heran kita switch pakai laptop bentar terima kasih nah yang indirect ini disini ada dua metode pendekatan yang biasa digunakan yang pertama adalah kaitan dengan kognitif prosesnya jadi proses yang terjadi yang terjadi dalam proses developing SI itu seperti apa atau bisa juga kita lihat dari behavior dan performance measurenya itu terkait dengan SI ya pengukuran SI secara tidak langsung nah kita ambil contoh misalkan ini ya untuk yang indirect ini ini pendekatannya ada tiga ada dengan namanya verbal protocol kemudian ada communication analysis analisis komunikasi dan psycho-physiological matrix jadi pengukuran terkait dengan psikologisnya dan fisiologisnya jadi disini untuk yang verbal protocol ini ini kenapa ya kok selalu tidak cepat ya nah verbal protocol analysis ini berdasarkan dari apa yang ada di pikiran si operator yang kita observasi terkait dengan SA nya termasuk juga strategi apa yang diambil dan decisionnya ketika dia berinteraksi dengan sistem nah ini ada yang juga menyebutnya dengan sebutan thinking aloud ya jadi ketika dia berinteraksi itu apa saja sih yang diungkapkan apa saja yang dipikirkan jadi pikiran dia nah sebagai contoh misalkan kita pengen melihat apa namanya seberapa besar dia atau seorang itu memiliki situation awareness ketika mengemudi ya nah dalam verbal protocol analysis disini si pengemudi yang kita observasi itu dia diminta untuk mengutarakan apa yang dia pikirkan selama mengemudi kemudian apa yang dilihat selama mengemudi itu seperti apa kondisi jalannya bagaimana jadi sambil nyetir itu sambil ngomong gitu ya itu dengan apa namanya verbal protocol analysis nah dengan sebab protokol analysis disini maka kita bisa mendapatkan informasi secara partial terkait dengan data yang akan digunakan atau dibutuhkan untuk melihat tingkat SA nya seperti apa terus juga dengan VPA ini juga memberikan informasi terkait dengan strategi SA nya dan proses SA seperti apa gitu ya termasuk juga hubungannya dengan insight bagaimana informasi yang apa namanya informasi yang diterima oleh si operator ini itu diintegrasikan oleh dia untuk membangun mental modelnya dia gitu jadi ya gampangannya sambil nyetir gitu dia ngomong gitu oh di depan ada kendaraan kemudian kecepatanku sekarang ini sekian kilometer per jam di depan kayaknya kecepatannya sama dengan kecepatanku gitu kan jadi dia akan ngomong selama ini kalau misalnya kecepatannya sama berarti kalau saya meningkatkan kecepatan kemudian saya menyalip kemungkinan sangat mungkin untuk mendahului dia nah itu adalah bagaimana proses mental modelnya itu dibangun berdasarkan verbal protocol dari operatornya nah cuman yang dimasalah adalah yang pertama ini apa namanya verbal protocol ini dia tidak memberikan representasi secara komplit terkait dengan apa yang dia proses gitu ya jadi si operator atau driver lah ya itu dia hanya mengutarakan apa yang ada di pikiran dia apa yang menjadi fokusnya dia jadi hanya mungkin terfokus pada satu hal gitu ya sementara informasi-informasi yang lainnya itu mungkin tidak bisa tertangkap dengan baik gitu ya nah selain itu disini dengan protocol ini kelemahannya adalah si orang ini tentunya akan ketika dia ngomong sambil nyopir lah maka disitu akan berpengaruh terhadap performansi yang menjadi lebih lambat jadi memperlambat proses pasnya seperti apa pelaksanaan tugasnya termasuk juga nanti yang sulit adalah data analysisnya karena disitu pastinya kan kita harus pintar-pintar untuk ini ya mengartih menginterpretasikan statement-statement yang keluar dari perkataan si operatornya kemudian juga sangat tergantung dari kondisi environmentnya ketika kondisinya cukup noisy ini juga akan sangat berpengaruh dan kelemahan lainnya adalah disini memberikan assessment atau penilaian parsial terkait dengan tim S.A. nya jadi kita hanya bisa melihat individual S.A. nya seperti apa yang itu terkait dengan verbal protocol analysis kemudian ini hampir sama seperti verbal protocol analysis hanya saja disini yang kita observasi itu adalah lebih dari satu orang jadi biasanya dalam satu tim gitu ya jadi kalau apa namanya native task driving berarti disitu yang kita lihat adalah S.A. antara driver dan passenger nya driver dengan pengemudi dengan penumpangnya bagaimana dia berinteraksi atau berinteraksi sesuatu thinking a lot kemudian si pengendaranya itu juga melakukan thinking a lot juga dimana mereka saling melengkapi antara satu sama lain atau contoh lainnya misalkan kalau di apa namanya penerbangan gitu ya di penerbangan disitu berarti kaitannya dengan S.A. dengan communication analysis ini adalah antara pilot dengan co-pilot itu seperti apa ketika dia menghadapi atau menangani suatu situasi tertentu ketika menerbangkan pesawatnya atau contoh lainnya misalkan misalkan di bidang kesehatan bidang medis communication analysis ini bisa kita lihat untuk mengetahui kira-kira tingkat S.A. antara tim medis berarti antara dokter dengan perawat itu bagaimana itu nanti kaitannya dengan situasional awareness dari si dua satu tim tersebut jadi lebih karah tim situasional awareness kelebihannya adalah dengan communication analysis ini kita bisa mengidentifikasi strategi dari tim termasuk juga proses S.A. yang akan dibangun oleh anggota timnya jadi misalkan kalau di medis tadi berarti antara dokter dan perawat itu nanti bagaimana itu akan membantu si dokternya dalam misalkan pengambilan keputusan terkait dengan diagnosis sakit seseorang misalkan atau tindakan yang harus diambil terkait dengan situasi yang ada yaitu ada communication analysis antara dokter dengan perawatnya atau misalkan di kamar operasi di kamar operasi disitu tentunya tidak hanya ada satu dokter tapi disitu mungkin ada dokter bedahnya ada dokter anestesinya atau dokter bios kemudian ada dokter bagian spesialis tertentu di bidang apa namanya penyakit yang selesaikan dan sekian dilakukan operasi tapi ada perawat nah disini communication analysis adalah kita melihat bagaimana antara dokter satu dengan dokter lainnya itu saling berkomunikasi membentuk satu mental model dan SA nya dimana dia akan mempengaruhi terkait dengan decision dari tim dokter tersebut ketika proses operasi atau surgery nah ini kelemahannya mungkin hampir sama ya seperti apa namanya seperti verbal protocol analysis tadi dimana disini sangat dia bisa memberikan informasi terkait dengan misalkan unavailable informationnya seperti apa karena antara team member satu dengan team member lainnya itu akan saling melengkapi satu sama lain kemudian juga memberikan strategi terkait dengan SA nya bagaimana SA itu tidak malah penurunan bisa terimprove kemudian feedback untuk action nya termasuk juga ini penting untuk manuasis terkait dengan tim SA jadi SA bukan SA individu tapi mungkin lebih ke arah team gitu teamwork gitu kelemahannya hampir sama tadi seperti apa namanya verbal protokol analysis ya disini tidak bisa memberikan representasi yang komplit terkait dengan proses yang ada kemudian insight nya juga mungkin secara parsial analisis datanya juga problematik karena disitu hanya menggunakan data secara verbal ya dan adanya lingkungan yang noisy itu juga akan membantu mengganggu terkait dengan data collection nya ini masih ada beberapa psikofisiologikal dan seterusnya nanti mungkin kita bahas di pertemuan berikutnya ya salah satunya adalah kaitan dengan psikofisiologikal jadi kalau dilihat disini psikofisiologikal matrix ya ini nanti erat kaitannya dengan pembahasan kita atau pertemuan kita yang membunuhnya dengan neuro ergonomics jadi pendekatan neurologi neurologi dalam ergonomi kognitif itu seperti apa salah satunya adalah kaitan dengan EEG elektron palogram ataupun juga eye movement atau pergerakan dari mata yang kita bisa analisis atau kita lihat dari atau menggunakan eye tracking ya eye tracking device ini akan kita bahas nanti mungkin di pertemuan minggu depan ya dan mungkin saya akan coba langsung mengintroduce terkait dengan neuro ergonomics nya ya kira-kira itu untuk pertemuan kita hari ini apakah ada pertanyaan dari teman-teman terkait dengan penjelasan saya hari ini pak jenis izin bertanya iya silahkan untuk penggunaan indirect sama direct nya dari measurement nya SA itu pembedaannya bagaimana ya pak atau tergantung dari studi kasusnya kita mau fokus ke yang mana atau bagaimana oke jadi sering kali yang dilakukan itu adalah penggunaan untuk yang direct measure nya misalkan dengan sagat ataupun ada yang nanti namanya spam kalau dilihat di materi saya yang sudah saya upload atau bisa juga mungkin menggunakan kuasa gitu ya secara langsung nah indirect disini sebenarnya dia cukup promising ya karena kita bisa melihat apa namanya faktor-faktor yang pengaruhi terbentuknya SA itu seperti apa cuman biasanya kelemahannya adalah cukup sulit ya cukup ribet untuk pertama pengambilan datanya dan juga nanti analisisnya seperti apa nah sebagai contoh misalkan ini kita menggunakan eye tracker gitu ya untuk melihat proses SA dari seorang nah eye tracker ini kan katanya dengan indirect measure kita tidak mengukur langsung SA nya tapi kita melihat dari prosesnya dimana yang kita lihat adalah proses dari pergerakan bola mata itu kemana saja sih terkait dengan informasi yang ada di depan kita nah salah satu problematiknya problemnya adalah masalahnya adalah ini kadang kita atau bukan kadang ya ada fenomena yang namanya apa yang kita lihat itu bukan yang kita perhatikan jadi mungkin mata kita melihat ke atau menunjuk ke objek tertentu tapi sebenarnya mata kita tidak memperhatikan objek itu tapi memperhatikan objek yang lain nah itu menjadi satu problematik problem di SA nya jadi seringkali yang digunakan untuk pengukuran SA itu adalah menggunakan secara langsungnya meskipun sangat memungkinkan kita ukur baik yang indirect ataupun yang directnya langsung dan tidak langsung ya gitu kira-kira seperti itu mbak baik terima kasih pak mas Farudin gimana pentingnya tadi menyalakan mic ya terima kasih oke, jadi kalau idealnya itu adalah ada yang namanya SMA bukan small medium enterprise ya atau subject matter expert gitu ya yang dia akan membantu atau expert yang membantu untuk merumuskan yang namanya goal directed task analysis jadi task analysis yang berkaitan dengan goal mencapai goal yang diinginkan dari suatu task nah, dari yang pertama biasanya yang kita lakukan adalah kita membuat semacam GDTA tadi goal directed task analysis kemudian disitu kita lihat tasknya apa saja dari task itu yang kemudian kita buat semacam kayak pertanyaan gitu ya atau statement yang mendukung seseorang itu seperti apa gitu sebagai contoh gini mengemudi gitu ya mengemudi kan goalnya adalah safe driving ya mengemudi dengan aman nah, untuk mengemudi dengan aman itu apa saja yang perlu dilakukan berarti dia harus tahu pertama misalkan kendaraannya ada di sekitar dia seperti apa kemudian kecepatan dari kendaraan yang dia kemudikan saat itu seperti apa kemudian dia harus juga tahu dan paham rambu-rambu lalu lintasnya gitu ya nah, dari situ yang kemudian kita buat pertanyaan meskipun sebenarnya sudah ada yang membuat ini ya pertanyaan untuk mengukur SA itu sudah ada jadi ada yang sudah baku misalkan sub gitu ya subjective assessment rating itu sudah baku ada juga yang kita harus define definisikan berdasarkan tasknya tugasnya gitu kalau driving tadi berarti misalkan kaitannya dengan rambu berarti kita bisa buat pertanyaan misalkan apakah jenis rambu yang ada di depan kita atau yang tadi kita lewati atau marka jalan saat ini apa gitu itu kan nanti kaitannya dengan dia aware gak dengan posisi ketika dia mengemudi kemudian nanti dikaitkan dengan ininya level 2 nya level 2 nya seperti apa misalkan marka jalan yang dilalui sekarang itu mengindikasikan kita bisa mendahuli kendaraan di depan kita atau disitu mengindikasikan kita tidak boleh mengambil jalur lain dan selanjutnya jadi disitu kita bisa membuat pertanyaannya berdasarkan yang namanya tadi goal directed task analysis atau bisa juga kita menggunakan pertanyaan yang standar seperti misalkan untuk yang tadi ya situational awareness rating teknik nanti mungkin di apa namanya di slide yang saya upload kemarin itu ada kayak dengan misalkan SART gitu ya SIRT situational awareness rating teknik itu pengukuran secara langsung dimana questioner nya atau pertanyaan nya itu sudah dibuat secara standar gitu kita bisa memakai itu itu kira-kira tapi juga bisa membuat sendiri pertanyaan itu tapi ya harus kita validasi bahwa itu memang bisa mendukung terkait dengan goal yang ingin dicapai gitu gitu kira-kira mas ya salah satunya itu pak mas ada lagi mungkin terkait tugasnya bagaimana untuk tugas yang apa namanya minggu lalu sudah dibagi kelompok kah atau belum eh oh ada orang oke pak mau izin bertanya oh iya silahkan mbak citra jadi kan kalau di satu jurnalnya itu kan ada yang membahas tentang pengukuran fitz nya ini fitz law nya ini nah itu tuh dia menghitung throughput movement time error rate dragging patch dan distribution of drop coordinates juga fitz law models nah apakah kami harus menghitung keseluruhan ataukah ada yang wajib dihitung yang lain itu optional pak seperti apa ya mungkin yang wajib itu adalah terkait dengan ini ya movement time nya kemudian sama difficulty index itu mungkin jelas gitu paling gak sih dua parameter itu nanti mungkin bisa ditambahin terkait dengan error rate nya bagaimana itu juga bisa tapi minimal ada terkait dengan ya yang dibutuhkan untuk ini untuk fitz law nya itu karena itu kan nanti akan digunakan untuk kita bagaimana kita men-design interface ya oh ya ada lagi mungkin oh oke oh gitu itu yang mana yang fitz atau yang drag and drop nya dokline dokline yang error ya berarti ya atau ini aja mungkin saya kasih link nya ya di chat mungkin atau di ya di chat ya nah di ini yang saya sendi yorku.ca ini ini ada fitz law software nya sebenarnya saya ngambil dari situ entah mungkin mungkin ada yang ada apa utilities yang perlu di install juga mungkin bisa di email bisa juga atau mungkin di langsung di classroom juga gak apa-apa sih oke ada lagi mungkin halo kalau gak ada mungkin saya ucupkan sampai disini ya kuliah kita ya oke saya akhiri selamat pagi oh iya ini saya record kemudian kayaknya disini tulis saya recording nya di save di drive nya Amirah ya Amirah nanti mungkin tolong di cek di drive nya apakah ada recording atau tidak oke itu aja selamat pagi selamat wa rahmatullahi wa barakatuh terima kasih terima kasih pak terima kasih terima kasih